selamat menikmati tentang masalah hand grip jadi seperti ini pada video selanjutnya saya juga sudah sedikit mereview hand grip yang model seperti ini yang ada tanduknya dan juga ada pipihnya disini untuk kali ini saya kemarin habis belanja hand grip double lock ada 2 disini pengunsinya 1 2 di kanan dan di kiri setiap masing-masing hand gripnya ada 2 pengunci ini saya coba pasang di sepeda federal striket saya karena yang satunya sudah pakai hand grip tanduk jadi seperti ini nah ini tampilannya seperti ini ini bergerigi ini karet dalamnya tidak ada besi atau plastiknya langsung ya untuk harganya di pasaran bervariasi ada yang jual 40, 50, 60, 70, sampai 100 ribuan juga ada tergantung kualitas dan mereknya kalau ini yang agak murah tapi sudah lumayan untuk kegamannya seperti ini nyaman tampilannya juga keren pemasangannya juga gampang ini yang sudah terpasang tinggal kita lepas hand grip bawaan atau hand grip yang lama lalu kita masukkan hand grip barunya ini untuk ukuran rata-rata sepeda bisa dipasang di federal seperti ini dipasang di united polygon atau yang lain juga bisa tinggal dipasang kalau sudah pas tinggal kita tinggal kita kencangkan saja bagian sini dan bagian satunya sangat mudah dan disini juga ada tutupnya seperti ini tutup hand gripnya untuk menutupi bagian samping stangnya tips saja ini biasanya agak gampang lepas jadi harus hati-hati biar gak hilang di jalan untuk rasanya gimana rasanya tetap kalau menurut saya nyaman digenggam nyaman juga kalau ditegan seperti ini ada kayak empuk-empuknya nah ini enak lumayan karena hand grip yang lama sudah pecah-pecah dan rata-rata kalau sudah rusak itu kalau dipakai gues muter jadi gak nyaman mengurangi kenyamanan makanya saya pilih pakai yang hand grip double lock ini ini juga bahan aloi jadi kuat kalau sudah dikencengin kanan-kiri sudah gak bakal muter jadi kalau gues jadi lebih nyaman lebih santai dan jadi lebih enak seperti ini ini upgrade murah nih gak usah yang mahal-mahal kalau ada dana lebih cari yang mahal gak masalah tapi saya coba yang agak terjangkau tapi tetap menunjang penampilan dan kenyamanan seperti ini jadi monggo untuk referensi kalau yang pengen ganti hand grip ini tanpa merah di pasaran sangat banyak bisa cari di marketplace ataupun di facebook di toko-toko sepeda terdekat juga rata-rata banyak yang punya harga bervariasi tergantung lokasi dan tokonya tinggal pinter-pinter nego kalau tokonya kalau ke toko langsung barangkali bisa dapat harga lebih murah dari saya oke sekian video kali ini semoga bermanfaat dan selamat kues-kues ria oke saya salam dari federal indonesia kita lestarikan sepeda-sepeda jadul biar lebih eksis biar lebih naik lagi harganya karena semakin langka dan mulai banyak peminatnya oke jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih